Orang Kristen enggak ada yang mau nonton lagi tentang saya. Sampai aja dulu kan, sampai ada orang yang mau sama kita. Yopi dan Nobin mengambil alat-alat gereja posong semuanya, akhirnya. Ya, sampai lebaran, kayak gitu juga terus enggak dapat-dapat. Dua hari diangkut atas perintah Yopi. Gara-gara Mimi Perry, di-damage, dia bully. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudariku. Dimanapun berada, jumpa kembali di Al-Ayubi Channel. Saya ucapkan terima kasih buat yang sudah subscribe dan terus mendukung channel ini. Dan kesempatan pagi hari ini, bukan pagi ya, tapi siang. Maaf, saudara-saudariku. Kesempatan siang hari ini, kita akan kelenang-kelenong ke gerejanya Seifuddin Ibrahim. Yang katanya alat-alat gerejanya itu diambil sama Yopi dan Nobin. Tentunya atas perintah Yopi katanya. Alat-alat apa saja sih yang ada di gerejanya Seifuddin Ibrahim ini? Di gereja Murtadin katanya seperti itu ya. Gereja Mangkrak lebih tepatnya. Kan tidak ada yang ibadah. Coba. Yang Murtadin siapa sih? Siapa saja? Coba yang Murtadin. Ya paling si Koplak Effendi Usman. Paling si Koplak Thauhir, Thauhir, Thauhir sampai... Siapa lagi ya yang ngaku-ngaku Murtadin? Ah, sudahlah. Tak penting itu ya. Kalau enggak Koplak, enggak akan Murtad. Yang Murtad pasti Koplak kan gitu ya, saudara-saudariku. Yang mana sih yang namanya Nobin? Yang mana sih yang namanya Yopi? Dan alat-alat apa saja yang diambil oleh mereka daripada gerejanya Seifuddin Ibrahim? Yang dibangun tentunya menelan banyak biaya ya. Menggunakan banyak biaya, ratusan bahkan mungkin miliaran ya. Ujung-ujungnya enggak ada yang ibadah dan ujung-ujungnya alat-alat gerejanya juga diangkut. Kita kelenang-kelenung ke gerejanya Seifuddin Ibrahim. Ini dia, saudaraku. Kita sedang ada untuk persiapan gereja Jemaat Murtadin. Mereka-mereka yang sudah meninggalkan kegelapan menuju terang. Terang itu hanya Yesus. Dibangun untuk menampung Jemaat Murtadin katanya. Seifuddin Ibrahim ini enggak tahu ya. Kalau setiap hari, setiap malam itu ada yang mu'allaf. Ada yang mu'allaf dari di luar Islam ya. Entah itu dari Kristen, entah dari Katolik. Yang kemarin Kristen, yang tadi malam Katolik. Ini dia gerejanya teman-teman ya. Gerejanya Seifuddin Ibrahim. Perasaan ini enggak lengkap nih alat-alat gerejanya, Din. Ah, jangan-jangan kamu ngaco, Din, ya. Bilang apa? Alat-alat gerejamu diangkut biar kamu dapat donasi lagi. Itu maksudnya. Nah, ini dia gerejanya teman-teman. Nah, ini kan kosong. Yang ada cuma sound system doang tuh, Din. Cuma sound system. Oh, ya ada kursinya. Ada kursinya teman-teman. Nanti dia tinggal ini menanya. Ini jalannya segini. Oh, ya ada AC-nya juga. Perasaan ini masih kosong. Cuma kursi sama AC sama sound system saja. Kok kamu bilang diangkut selama dua hari oleh Yopi dan Nobindin? Ah, jangan-jangan si Udin ngaco nih ya. Jangan-jangan si Udin lagi haus donasi ya. Pura-pura aja gerejanya diangkut. Eh, alat gerejanya diangkut. Terus kemudian ngomel-ngomel di YouTube. Biar banyak yang bantu. Biar banyak yang donasi. Buat beli alat-alat gereja lagi. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Masa cuma AC, kursi, dan sound system? Masa diangkutnya sampai dua hari? Kan nggak mungkin teman-teman. Bentar, saya hitung dulu kursinya ya teman-teman ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ini ke samping isinya tujuh. Kedepan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tujuh kali dua. Kan cuma 42 buah din kursinya. Kursinya cuma 42 unit. Terus sound systemnya ada dua. Kanan-kiri. Terus yang lumayan AC-nya sih agak berjejer nih, din. Satu, dua. Terus kalau sampingnya dua berarti ada empat, din. Tapi kok bisa sampai dua hari dua malam? Kok sampai dua hari diangkutnya nih, din? Nggak masuk akal, din. Kalau cuma beginian kan pakai pickup satu kali angkut beres, din. Kasian juga si Fuddin Ibrahim setelah dipikir-pikir ya teman-teman. Susah payah membangun gereja Murtadin dengan uang yang tidak sedikit. Ratusan juta bahkan miliaran. Tapi yang mau ngisi nggak ada. Jemaatnya nggak ada. Beli alat-alat gereja. Lalu kemudian alat-alat gerejanya diambil. Sama Yopi dan Nobin. Makanya, din. Kalau uang donasi itu jangan dibuat macam-macam. Donasi kace kau bikin studio. Donasi kace kau mau belikan jeep Rubicon. Loke alat itu, din ya. Nah, ini dia ya. Saya stop, saudara-saudariku. Perasaan nggak banyak-banyak. Amat deh alat-alat gerejanya Saifuddin Ibrahim. Ya kan? Kursinya cuma 42 unit. Hasilnya katakanlah 6 ya. Depan belakang, kanan kiri, 22. Depan belakang, 11. Ada 6. Kok Saifuddin Ibrahim ini bilang alat-alat gerejanya diangkut selama 2 hari gitu ya. Kan nggak masuk akal. Saya curiga nih, teman-teman. Saya curiga, jangan-jangan. Itu cuma pengalihan isu saja ya. Pengalihan isu sebagaimana yang dikatakan oleh Pastor Joshua Tehu agar supaya uang donasi kace itu nggak ada yang mau nuntut. Nggak ada yang nuntut. Nggak ada yang meminta pertanggung jawaban katanya. Bener juga setelah dipikir-pikir. Karena kan donasi kace itu semenjak dibuka masuk ke rekening-rekeningnya atas nama Abraham ben Moses itu dapat berapa disalurkan ke kace itu berapa itu tidak jelas sampai sekarang ya. Abu-abu. Hahaha. Aduh. Inilah trik daripada pendeta gadungan Saifuddin Ibrahim ya. Ini pendeta gadungan bukan pendeta sungguhan. Tidak ada orang yang mempendetakan orang ini. Artinya apa? Orang ini cuma ngaku-ngaku sebagai pendeta saja ya. Untuk jemaat daripada Saifuddin Ibrahim sadarlah kalian bahwa Saifuddin Ibrahim ini tukang ngibul. Saifuddin Ibrahim ini ya tukang bohong. Hahaha. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.